Dikit soal kemarin abang nyinyirin Lesti Bilar gimana bang? Oh Lesti Bilar? Orang kalau suami istri kasar-kasar ya Itu gak usah ada yang saling menyalahkan Kenapa bang? Gak ada asap, kalau gak ada api Nah abang kenapa beralasan nyinyir gitu bang? Oh mereka saling teriakan tentang alasan nyinyir kan dimintain pendapat Ya kan kalau perempuannya diam-diam baik dicapai baru ribut Kalau ribut juga teriakan anjing-anjing buat apa? Jangan laki-laki itu kalau gak ada reaksi gak mungkin ada aksi Berarti KDRT itu disebabkan karena adanya reaksi? Akibatnya lah menyangkut KDRT ada penyebabnya nanti dinilai Kalau menurut saya sih Lesti gak usah terlalu lebay lah Artinya yaudah maafin cerai baik-baik aja Jangan menjarai juga kan tidak celaka juga kan Karena memang perlawanan dan memang menurut saya ya tidak pantas untuk Tidak pantas untuk saling ribut lagi Tapi bisa disebutkan jika KDRT dalam rumah tangga itu biasa apa gimana bang? Oh gak biasa Cuman maksudnya jangan terlalu dibesarkan-besarkan Kasian gitu Karena biar bagaimanapun kan hanya gara-gara kecemburuan saja Oke itu aja deh Tapi ada pesen bang? Buat mereka dua bang? Buat siapa? Lesti dan Bilar Ya udahlah bulan masih-masih hidup ini kan bukan penganiayaan juga ada sebab akibatnya aja Pengen ribut Oke Berarti minta damai dong? Pengennya damai Damai aja nanti cerai diam-diam aja Pengen ribut-ribut Bang, terakhir dari aku bang Tapi pelakunya sudah di boycott oleh televisi menurut abang sebagai insan pertelevisi yang juga Pelaku mana? Oh enggak Si RB di boycott Rb di boycott Gua-dua aja boycott Sekalian nama Lesti di boycott juga Dia teriak-teriak anjing kok gimana ya kan? Juga Oke Yang teriak anjing itu di doket dua-dua Oke Kenapa bang? Membuat citra buruk? Dua-dua laki-laki yang buruk, perempuan yang buruk Udah lah Katanya kalau daib ditutupi, jangan dibuka-buka Oke 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 makasih bang Terima kasih Terima kasih